Karena tidak bisa diuji, tidak tahu artinya apa. Saya kira itu bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh yang asli bisa di ngerti. Kalau orang tidak ngerti kesalahan orang. Tapi roh kudus akan membuat orang ngerti. Karena itu tugasnya roh kudus. Roh kudus adalah roh yang mengajar kebenaran kebermanusia. Tetapi karunia lidah yang tidak tanggung jawab ngerti tidak. Pokoknya bikin orang kaget lalu percaya. Saya tidak percaya itu benar. Jadi menurut kapsiran saya yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat official di mana pun berada. Semoga kita selalu mendapat keselamatan dan rahmat. Serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Dan diberikan kemudahan segala usahanya. Amin. Kali ini kita akan menyimak bagaimana seorang pendeta. Yang cukup terkenal di jagad kekristenan ini. Malah membuat sebuah statement dalam sebuah wawancara. Apa statement tersebut yang pastinya bikin umat Islam maupun umat Kristen terbelalang. Karena ternyata menurut beliau denum yang satu ini adalah Kristen palsu. Denum apakah itu? Mari kita simak. Karismatik di mana persoalannya? Kerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Karena dia menajar manusia percaya untuk dapat uang. Percaya untuk dapat kaya. Percaya untuk dapat lancar. Percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Itu pasti ajaran palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Karena bahasa roh istilah glosa itu lidah. Lidah. Bahasa gerika. Lidah yang ada itu harus di ngerti. Ya. Tapi bahasa roh yang tidak di ngerti berarti tidak bisa di uji. Semua yang tidak tahan uji pasti ada palsunya. Karena tidak bisa di uji. Tidak tahu artinya apa. Saya kira itu bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh yang asli bisa di ngerti. Jadi jika demikian maka bahasa roh yang di ucapkan oleh para pendeta itu palsu ya. Karena tidak ada yang bisa mengerti atau memahaminya. Jadi tuduhan pendeta Stephen Tong ini mengarah kepada Kristen Harismatik. Mungkin Kristen inilah yang dimaksud oleh pendeta Stephen Tong dengan bahasa rohnya. Lantas bagaimana dengan pendeta Risuli Lubis dengan bahasa rohnya ya sahabat ofisial? Pendeta Risuli Lubis ini merupakan aliran Kristen apa? Kira-kira ada sahabat ofisial yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mengerti arti dari bahasa roh yang di ucapkan oleh pendeta Risuli Lubis ini? Ternyata waktu saya cerita-cerita dekat mereka bahasanya mirip-mirip. Apa yang disebut sebagai bahasa roh sebagai guyonan di hadapan jemaatnya saudara? Ini guyonan dan juga bualan. Memang sungguh lucu sekali ya pendeta Murtadin ini. Mungkin dia berasal dari aliran baru ya. Yang mungkin namanya adalah aliran Kristen Murtadin. Yakni satu-satunya pendeta yang tidak diakui oleh kumpulan pendeta-pendeta GBI dan pelayanannya dari jalan ke jalan. Dengan segala bahasa rohnya yang pastinya tidak jelas ya. Mari kita simak bagaimana komentar pendeta Stipentong sampai selesai. Kalau orang tidak mengerti kesalahan orang. Tapi roh kudus akan membuat orang mengerti. Karena itu tugasnya roh kudus. Roh kudus adalah roh yang mengajar kebenaran kebar manusia. Tetapi karunia lidah yang tidak tanggung jawab mengerti. Nah mengerti pokoknya bikin orang kaget lalu percaya. Saya tidak percaya itu benar. Jadi menurut kepsiran saya yang benar pasti tahan uji. Yang benar pasti tahan uji? Yang tahan uji pasti ada caranya. Untuk dimengerti. Jadi Alkitab bukan menipu manusia, mendidik manusia mengerti kebenaran. Sementara kita lihat bahasa roh sekarang sudah mulai menjadi pertunjukan di gereja-gereja. Dan menarik banyak umat. Tiba-tiba kemudian ditumpangkan tangan. Semua orang bisa berbicara dalam bahasa roh. Dan banyak orang yang ketakutan juga kemudian tiba-tiba bisa mengeluarkan itu. Adakah contoh di Alkitab? Ternyata waktu saya cerita-cerita dekat mereka bahasanya mirip-mirip. Apa yang disebut sebagai bahasa roh sebagai guyonan di hadapan jemaatnya saudara. Ini guyonan dan juga bualan. Ternyata waktu saya cerita-cerita dekat mereka bahasanya mirip-mirip. Lebih baik kalian masuk gereja pendeta Rasulilubis saja ya. Supaya kalian bisa memahami sebab bahasa rohnya langsung dia terjemahkan. Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu anaka anta Allah. La ilaha illa anta. Antal ahadu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuwan ahad.